Halo guys, kembali lagi di channel L7 Oke, kita kembali lagi bersama gue Edith Pro Di gameplay FIFA 22 Carry Mode Meneruskan perjuangan dari FC Kaiser Slotten Oke guys ya Nah, di episode sebelumnya guys ya Kita punya pertandingan ya Nah, di tanggal 17 kita punya pertandingan Big Match melawan Bronze Week Gue inget banget Tuh ya Gue inget apa? Logonya guys Logonya itu kayak apa ya Unik banget sih sebenernya Dan juga dia lambang tengahnya tuh Lebih mirip kayak Chelsea atau Ya Chelsea guys ya Kayak singa yang nyakar-nyakar gitu gak sih Nah Kita akhirnya bisa memiliki jarak dengan Bronze Week Dengan 3 poin Beda satu pertandingan doang gitu Eh bukan satu pertandingan Maksudnya satu kekalahan doang gitu Dan kita juga Wah ini Osnaberg yang di posisi ketiga guys VFL Osnaberg itu masih punya utang satu perandingan Dan dia poinnya 40 Kalau misalkan dia menang gitu Dan ya poinnya sama kayak kita guys 43 poin Cuman kita masih punya 20 gol dan Osnaberg hanya memiliki 15 gol gitu Jadi kalau Osnaberg itu mau menyalip kita di posisi ke atas Dia harus mencetak 6 gol gitu ya 5 gol atau 6 gol gitu Mungkin kalau 5 gol antara Gue masih di atas atau enggak Ostenberg masih di bawah gitu ya Ya mungkin 6 gol ya Gitu Dan Sebelum kita Lanjutkan ya Gue baru inget ya Di episode sebelumnya Kalau gak salah kita Punya pemain yang harus kita Perpanjang kontraknya guys Ya Dan Apa nih Wait Long out from Dia dipinjem Siapa Kapan dia pinjemnya Goche juga dipinjem guys Ya ampun Valuenya tinggi banget lagi 3 juta Wah gila Wah gak bisa dipanjang guys Wah udah Udah kebeli sih ini kayaknya guys Tuh Masa gue harus beli Approach to buy What Wah Gila Kita kehilangan Sanger Juga Sepertinya Tuh Kontraknya gak ada Hilang Walah Gila Banyak banget yang mau nyolong guys Apalagi nih Godze lagi Aduh Bagus Godze Aduh Banyak lagi Pemain yang harus gue perpanjang kontraknya guys Wah gawat sih Yaudah lah Mungkin untuk Apa namanya Gue ke lupaan nih guys Jujur aja Jadi kejual tuh Godze Wah mantep aja Godze guys 3 juta lagi Dia Keluar Free Aduh Sedih Yaudah ntar Mungkin kita bisa dapetin yang lebih bagus ya guys Dari Godze Langsung memang Godze Wah Yaudah Yuk guys Kita lanjutin aja guys ya Pertandingan berikutnya Gue lihat kalender Lah Habis Wuh Desember Dan Windows Transfer Windows Open Wuh Gila Oke Kita tersambah lagi guys Untuk melihat siapa pemain yang akan kita Rebut Yang jelas kita kehilangan Satu pemain hebat ya Itu Godze Dan umurnya masih muda lagi 23 tahun Ya ampun Godze Kenapa lu pergi sih Sedih banget gue Padahal gue yakin Lu bisa jadi bintang utama dari Mansfield ya Eh Mansfield kan jadinya Kaiser Slotten ya Aduh Tapi kita sebenernya masih punya jego ya guys ya Ternyata kita masih punya jego Cuman masalahnya Adalah kita gak punya cadangan ya Ada sih sebenernya kayak Wonder League Terus siapa lagi Gak pernah kita mainin gitu Karena skillnya Waduh Bikin sakit kepala guys ya Jadi mendingan Cari lagi Lebih baik lagi ya Serekernya sih Kiprit gak pernah gue mainin guys Pertama-tama doang Pas akhir-akhirnya jadi Varga medug mulu Eh salah salah Kok bales The Bruin The Bruin mau dibeli 16 tahun Gila Reject lah Mantep itu Red Umur 16 tahun Tapi ratingnya udah 62 guys Keren banget Reject lah langsung Mantep loh Nah ini mah main muda Kita lagi gak butuh guys Main muda Nah tuh Bener kan Apa nih Oh ala Gue paham guys Ini loh Jadi Yang tiga pemain itu ya Mereka itu Pinjaman guys Termasuk Goje Goje itu pinjaman juga Ternyata Dan mereka Abis Ya Pantesnya gak bisa diperpanjang Kontraknya Ternyata Mereka itu pinjaman Gue gak tau guys Baru gak sekarang-sekarang ini loh Coba liat ya Nih Pantesnya gak bisa diperpanjang Gitu kan Kayaknya dia pinjaman Tuh Hilang atuh guys Karena udah abis kayaknya Waktunya Dan dia balik Gitu Nah dia pun Si Goje ini juga balik nih Ratingnya naik lagi 70 Mantep dong Sanger juga mantep Ya ampun Pada pulang semua guys Akhir musim Ya Yaudahlah Oke Ini Ada Eh Udah ya Udah masuk transform Ini gue liat dulu yang sini-sini Dulu guys ya Eh Scott Apa yang dari Apa ya Maksudnya saran dari Scott kita ya Hasil pencarian mereka Tapi kayaknya Mahal-mahal banget Ada riskos Segala lagi Aduh Coba dari attack dulu ya Oh mintanya apa sih Ke Scott Kenapa dicari ini Biasa-biasa aja Liat Biasa semua guys Oh ini mantep nih Mantep Tapi agak-agak kurang dikit lah ya Tapi bisa sih ini Gue culik Tapi 59 Kurang guys Menurut gue kurang Uh tapi nyala semua dong Shortlist lah Nyala semua guys gila ya Udah habis Strikernya Waduh ini apa nih Kurang Waduh Frankfurt Mantep banget ini Masukin dulu Transfer list Tapi Masalah duit kita dikit guys Nah ini juga masukin aja dulu Mantep banget Yo ampun Mantep banget ini Main AC Milan lagi kan Berapa itu harganya Kalau ngasih Gak kira-kira gitu Scott kita Dia tau Finansial kita rendah ya Terus dikasihnya Mantep-mantep banget kan Woset Ini oke juga nih Sprint speed 73 Acceleration 75 Bull control Juga oke Rebling Ya bisa lah ya Masukin dulu aja guys Waduh Seger buat ini Woset Masukin dulu guys Siap Ini kurang Tidak Sudah habis Midfielder habis Ini gak ada yang Free gen apa gitu Maksudnya kita culik Gitu kan Wait Wuh Boleh banget ini WL Verkusen tapi Mahal sih kayaknya Hahaha Ya ampun Mantep juga ini Masukin dulu Puset dah Oh Right back Right back Gue kira center back Guys Masa ya center back Punya speed begini Hahaha Kayak mustahil Gitu Ya Abis Keeper Cuman lagi 3 biji Gak Gading oke Dah Sebelum kita Lihat transfer hub Gue pengen liat dulu guys Ya Transfer Dengan free gen Nah Ini Ya ampun Cuman 4 Gading bagus Cuman 3 Ya ampun Hahaha Gading bagus Gila Ambur Adul Oke Coba gue pengen liat yang transfer Salah Transfer list Ya Gue pengen liat Apakah ada yang bisa kita Culik Dengan harga murah 32 tahun Tua-tua amat yang dijual Tua-tua guys Iya Ada pun yang umurnya masih cukup Gitu ya 26 tahun Tapi Possible gitu 1,2 Boleh lah Masukin dulu aja guys ya Tapi umur 30 tahun 3 juta Mal banget Iya Btw Finansial kita berapa ya Untuk transfer Setau gue Kalau kita masih Di liga bawah ini Masih Payah guys Duitnya 34 tahun Dutupu banget Padahal Sekilang Lumayan Ada gitu Tapi udah Gak cukup Tadi gue nyari Udah belum sih Lupa gue 35 tahun 32 tahun Ya ampun Sudah Dijual yang Deliknya gamat Atau mungkin Bisa juga Mereka yang dijual Itu yang pengen Maksudnya Bebas masuk club Apa aja gitu guys Jadi mereka gak milih Sama dengan hal yang tadi Yang free agent ya Yang kita list free agent itu Listnya sedikit ya Kenapa? Karena mungkin aja Ada free agent yang lainnya Gitu Mereka tidak mau masuk Club kita gitu Jadi gak akan Terlist Disitu Gitu guys Seti Tunggu Tidak ada yang bagus Siap Terus Apa yang mau gue Mungkin yang tadi aja lah guys Pemain-pemain muda itu Entah Entah berapa mahalnya Yaudah lah Kita Tawar dengan Eh tawar Maksudnya Ya bentar Maksudnya tawar Dengan harga yang kita Mampu aja gitu guys Eh tunggu Kok kayak kenal Tidak ada yang Tidak ada yang terlalu Macat Gila Macat Biasa aja disini Ya 1,9 Ih Masukin dulu ya guys Gila tiba-tiba ada Macat disitu Mantun Main Mansfield Ini universe yang berbeda Guys Wait Apa nih Waduh Barely Vergunsen Gak tuh 9 juta Mau dijual 9 juta Wudah Tantan Waduh Masukin dulu aja guys 2,6 Kita cuma punya Alho ya Sebelah kanan Makanya hari ini Hari untuk Mencari Pemain baru guys ya Karena kita butuh Pemain baru Ampun Tau-tau amat Keeper Banyak banget lagi Kita masih punya Rap yang Masih bagus Jadi gak perlu guys ya Keeper gak perlu Paling itu aja Coba kita lihat Finance Nah tuh Udah kelihatan guys ya Kita punya Transfer budget Sekitar 7 juta ya Tidak banyak Terus kalau kita Beli gitu kan Abis duitnya Waduh Gaji pemain Gimana nasibnya Gitu kan Kusin lagi sih Transfer humusnya Nah ini Oke Wah Ternyata banyak Oh dari yang sebelumnya Guys ya Gue baru ingat Sebelumnya kita juga Nge-list free agent Cuman kayaknya Udah pada masuk ke Club-club Apa Club masuk-masuk Gitu Oke Mungkin yang list Kita aja Tadi guys ya Wah David Santon Cuman bisa Rideback Gue pikir Dia bisa Di Apa maksudnya Sayap kanan ya Tapi Nyantai tidak bisa Jadi Kita tidak Membutuhkan dia ya Maaf David Santon Goodbye Dan Kayaknya Mulai dari Ah ini Dia ya Berapa harga dia Kira-kira guys Skillnya Nggak Nggak Gitu-gitu Banget sih Nah ini Boleh Kalau ini Ini lumayan Nih Ya Lindstrom Ini juga Boleh nih Cuman Emang Dribblingnya Juga jelek Tapi Lumayan Lumayan Umurnya 20 tahun Maksudnya Masih bisa Bangkit lagi Skill-skillnya Nah ini juga Mantap Tapi Mena C9 Nggak tahu Harga berapa Tapi Lindstrom Gue tertarik Guys Kita coba Beli Lindstrom Entah Kita berhasil Atau Nggak Gitu aja Centerback Juga bagus Lagi kan Tuh Bisa Rideback Juga Dia guys Ini juga Centerback 22 tahun Nah ini Wuhuh Hijau Semua Bisa Striker Dan Center Midfielder Tapi Nah ini Skillnya Tuh Guys Skillnya Gagak Yang Teknikal Nggak terlalu Bagus Wall control 58 Reblingnya 60 Finishingnya 55 Cuman Athleticnya Doang Guys Yang bagus Fisikalnya Macat Kita lihat Dari Napoli Tanya Macat Nah ini Boleh Kalau Macat Harganya Tadi 1,9 Oke Udah Kita coba Lindstrom Dulu Kali Guys Gue Butuh Pemain Seperti Lindstrom Untuk Menggantikan Goze Karena Kita Kehilangan Goze Udah Dipulangkan Ke Ini ada Starscoating Coba Apa Guys Jadi Kita Bakal Tahu Harganya Dia Berapa Boleh Kita Coba Dulu Guys Kalau Dia Nggak Ini Sayap Tapi Bisa Striker Sayap Bisa Striker Boleh Dia Juga Oke Kita Coba Aja Starscoat Sebelum Gue Takut Scott Kita Terbatas Guys Ini Neva Apa Naveda Kayaknya Nggak Gue Lebih Milih Aduh Gatuh Ini Dia Juga Boleh Sih Menang Agak Nanggung Mungkin Gue Ini Sih Si Kosono Kosono Sama Sih Ini Gila Namanya Sobat Konis Dor Dor Bodol Ada Start Scouting Juga Yang Ini Sama Dia Start Scouting Tiga Tuh Bisa Satu Lagi Nggak Kira Kira Guys Gue Yang Tertarik Satu Lagi Itu Adalah Si Tadi Si 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 Ini Dia Soalnya Dia Bisa Posisi Tiga Tengah Tengah Kiri Kanan Mantep Kiri Kanan Boleh 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 Guys Satu Lagi Dia Hasilnya Apa Kita Lihat Saja Oh Gila Sudah Masuk Target Kita Tiga Pemain Itu Langsung Kita Lanjut Dulu Lanjut Kalender Waktu Wah Waktu Ini Kayak Hari Ini Episode Kali Kita Sudah Dapat Sandingan Gue Takut Nggak Cukup Waktunya Jadi Kita Lihat Dulu Aja Scouting Seberapa Lama Dan Apakah Sudah Cardoso Si Cardoso Pemain Muda Oh Pemain Muda Kita 18 Tahun Ratingnya 61 Jangan Dicek 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 Bagus Itu Pemain Kita Siapa Siapa The Bruin The Bruin Oh Direject Oke Mantep Oke Lanjut Lagi Guys Training Dia Let's Go Belum Ada Hasilnya Scouting Janjan Lama Scouting Itu Ada Hasil Guys Sebelum Mulai Training Gue Ben Lait Tadi Apakah Santio Gimenez Ditawar Real Madrid 8 Juta Gimenez Yang Mana Bentar Apakah Yang Kita Sudah Ngincer Kah Eh Mana Si Guys Kok Nggak Ada Oh Iya Bener Guys Oh Nggak Deng Tapi Dia Nggak Bapak Dih Tapi Gila Dia Dijer Real Madrid Loh Keren Loh Dia Juga Berarti Kan Pilihan Kita Nggak Salah Guys Nggak G Santiago Gimenez Nggak Gila Keren Guys Tunggu Tadi Ada yang new Lagi Nggak Sih 15 New Lagi Guys Kita Lihat Dulu Apakah Ada yang Bagus Lagi Bisa Masuk Target Kita Kembali Ini Nanggung Banget Sebenernya Ada Nggak Ada Guys 5 New Oke Sama Sama Aja Yang Gue Lihat Tadi Tidak Ada Yang Bagus Tidak Tidak Dua Yang Baru Oh Tapi Nggak Ini Si Osnaburg Guys Tidak 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 Lanjut Belum Ada Tawar Tawar Hasil Dari Skot Kita Belum Ada Hasilnya Ya Perlandingan Dekat Lagi Waktunya Segini Guys Ya Ya Ampun Cfti Wah Kenapa Nih Cfti Approach Mate Kenapa Dia Approach Mate Turgas Kenapa Cfti Ntar 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 Gue Lihat Dari Sini Skot Tuganya Eh Salah Guys Aha Ini Dia Siapa Cfti Nggak Nggak Ada Yang Mau Juga Ya Sepertinya Tidak Ada Tapi Kenapa Ya Approach Mate Maksudnya Minta Dijual Gitu Oh Tapi Oh Iya Bener Guys I Just Want To Let You Know That Hikmat Cfti Deal With Us Is Running Down And Guangzhou Break Contract Agreement Oh Jangan Jangan Godz Juga Sama Ya Tapi Udah Nggak Ada Surat Apa Di Arsul Guys Oh Ini Kak Bukan Ayo Udah Lupakan Saya Guys Godz Gue Masih Sayang Baat Sama Godz Ya Udah Dijual Yaudah Guys Kayaknya Kalau Gue Lanjutin Main Pertandingan Kayaknya Nggak Cukup Waktunya Jadi Jadi Mending Kita Skip Dulu Untuk Peranian Kali Ini Karena Waktunya Tinggal Di Lagi Oke Yang Jelas Ada Berapa Tadi Ada Empat Pemain Yang Sudah Masuk Ketarget Kita Guys Salah Satunya Adalah Kozono Sobat Namanya Dari Bayer Leverkusen Kemudian Ada Sanabria Dari Klub Altetico De San Louis Kemudian Ada Nah Ini Konigsdorver Dari SG Dynamo Resident Dan Satu lagi Ada Jasper Lindstrom Dari Entrach Frankfurt Oke Ada Berapa Tadi Empat Pemain Yang Sudah Menjadi Incarian Kita Dan Gue Nggak Tahu Harga Mereka Itu Berapa Yang Semoga Kita Dapet Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Channel 7 Dan Sampai jumpa Di episode Kita Bye Mantap Siap Kita Dapetin Pemain Baru Oke Nah Tuh Kozono Masih ada Ternyata Kok Kozono Masih ada Bentar Oh iya Masih ada Iya Benar Tapi Gue masih Kepoda Sebenernya Free Contract agreement Gak Gitu Tanya Oke Biarin Hal Pakain Naja Guys Bye Bye Bye